bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walaf ya tidak kurang suatu apapun dan bagi yang telah menonton video-video saya juga sub-screen video-video saya mudah-mudahan teman-teman semua diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi atau mengupdate sayuran hidroponik saya alhamdulillah walaupun saya hanya dengan instalasi hidroponik sederhana namun alhamdulillah sudah termasuk skala produksi alhamdulillah tanaman tumbuh dengan sehat normal dan juga bisa dipanen secara kontinu disini saya menanam dua jenis sayuran pak choy sama selada dan satu lagi ada seledri masih di persemayan dari sekitar tiga jenis sayuran yang akan saya produksi untuk pak choy yang ini alhamdulillah sudah berumur kurang lebih lima hari dari setelah tinggal tanam dan yang sebelahnya itu sudah berumur kurang lebih 10 hari sekitar lima hari yang lagi bisa dipanen alhamdulillah alhamdulillah pertemuan cukup besar mudah-mudahan sesuai harapan bisa dipanen dengan memuaskan yang ini sendiri ini baru pindah tanam ada yang tujuh hari ada yang tiga hari pindah tanam alhamdulillah tanaman cukup subur sehat tidak ada hama yang mengganggu nah yang ini sendiri ini baru berumur kurang lebih dua hari atau tiga hari setelah pindah tanam dari apa peremajaan kepenewasaan sedangkan selada sendiri yang sedikit itu kurang lebih sudah umur tujuh hari ini sama baru umur dua hari karena selada dua hari tiga hari setah pindah tanam nah yang ini insyaallah dalam waktu dekat akan segera serap panen kurang lebih sekitar lima harian lagi kebetulan pelanggan saya menginginkan jangan terlalu besar sebesaran bobot maksimal ya 100 atau 120 gram paling tinggi nah ini kebetulan barusan kemarin saya kemarin saya panen insyaallah nanti sore akan saya tanam kembali dengan jenis yang sama yaitu pak choy pertumbuhannya bagus sampai bisa dipanel jumlah lubang tanam sendiri jadi di kebun ini kurang lebih ada 2 ribu lubang tanam nah sekarang saya mau lanjut ke kebun yang satunya yang masih di lingkungan rumah saya alhamdulillah untuk saat-saat ini tanaman cukup mengembirakan mulai-mudahan bisa seterusnya tidak ada halangan apapun untuk di kebun ini sendiri saya menanam selada jenis sementel cuma ini sementelnya jenis F2 yang dari pembelian saya sendiri mudah-mudahan bagus sampai bisa dipanel alhamdulillah perkembangannya sama cukup besar ini berumur kurang lebih 20 hari setelah tanam alhamdulillah walaupun saya tanam benih ini dengan benih sementel F2 tapi cukup mengembirakan tanaman cukup bagus sebut pemudahan seterusnya seperti ini ini insyaallah dalam waktu dekat akan segera saya panen 5 atau 7 hari ke depan bisa saya panen bisa saya panen untuk pelanggan-pelanggan saya Alhamdulillah tidak ada hama tidak ada penyakit keadaannya cukup lumayan bagus yang ini saya tanam kurang lebih baru 10 harian 10 hari setelah pindah tanam alhamdulillah ini masih sama jenis sementel sementel F2 hasil pemenihan sendiri mudah-mudahan sama bagus seperti yang sudah terima kasih alhamdulillah alhamdulillah insyaallah nanti di video-video selanjutnya saya akan coba berbagi tentang membersihkan instalasi ini setelah tanaman di panel selanjutnya saya bikin instalasi ini cukup gampang untuk dibersihkan agar tidak terlalu ribet dimana kita membersihkan insyaallah untuk kesempatan yang akan datang ini akan saya coba bikin videonya untuk teman-teman semua semoga bermanfaat dan selada ini insyaallah 5 atau 7 hari ke depan akan saya panen untuk pelanggan-pelanggan saya alhamdulillah walaupun saya menggunakan benih F2 menurut saya cukup mengembirakan alhamdulillah pertumbuhan bagus dan kelihatan sehat walaupun di saat sekarang di tempat saya lagi musim hujan memang sinar matahari cukup kurang tapi ya alhamdulillah dengan hasil seperti ini cukup memuaskan bagi saya saya coba melihat pelakaan nya alhamdulillah pelakaan cukup bagus putih bersih tidak 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 apat ataupun hitam apabila tumbuh dengan lebat mudah-mudahan dengan bersihnya akal ini berarti tidak ada tanda penyakit di dalam perakaran di dalam cukup sekian dulu teman-teman semua berbagi pengalaman kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman semua yang belum like atau share dan juga subscribe silahkan klik tombolnya dan dan bila ada komentar atau saran dan masukan untuk saya silahkan ketik di kolom komentar selamat berjumpa kembali teman-teman di lain kesempatan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keberkahan sehingga dapat bertemu di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi